PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Untuk bagaimana mendeteksi kekerasan, bagaimana mereka tidak ada kompromi Karena misalnya soal kasus kekerasan oleh orang terdekat inses ya Itu kadang-kadang hukumnya justru di-drop Maman juga menjelaskan penundaan perpu ini perlu dilakukan Agar pembahasan terhadap perpu perlindungan anak dapat lebih komprehensif Dengan menggunakan asas kehati-hatian Untuk itu Maman berharap pemerintah dapat mensosialisasikan secara detail Jawaban dari seluruh pertanyaan dan keraguan publik terhadap regulasi ini Tentu undang-undang ini tidak akan pernah bergaung apapun Kalau tidak ada partisipasi publik, partisipasi rakyat Dalam menjaga anak-anak kita dari kekerasan-kekerasan yang mereka dapatkan Jadi diharapkan dengan undang-undang ini setelah disahkan Poin-poin tersebut terutama membangkitkan kembali partisipasi Perlindungan anak berbasis partisipasi rakyat itu menjadi sangat penting Kori Alisabeti dan Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan